eh buset nyaring banget tuh besi kena kepala bicara soal besi ada juga nih KRL yang dapat julukan si kaleng dari Bekasi atau keretanya orang Bekasi hai berjumpa kembali di channel Bang Acoi Halo warga Bekasi masih ingat kan dengan KRL satu ini hehehe pastinya iya KRL RL listrik ini dikenal karena biasa berdinas di lintas timur yang melayani rute Bekasi Jakarta kota ulang pergi yang padahal KRL ini berdinas hampir di seluruh lintas Jabodetabek saat itu baiklah kalau begitu mari kita bahas lintas KRL yang satu ini seperti biasa sebelum melanjutkan videonya yuk bantu dukung channel ini dengan mensubscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami lanjut KRL Hitachi Hitachi Eh bukan 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 itu itu mah Hitachi uci hanya Naruto hahaha Hi Hi Hitachi Oh Haduh Hehehe Kereta RL listrik seri EA-102 merupakan produk kedua dari PT INCAP Madiun Setelah KRL BN Holek yang dibuat pada tahun 1996 dan diproduksi bersama PT Hitachi.ltd yang berasal dari negara Jepang KRL Hitachi ini merupakan KRL layanan kelas ekonomi non-AC yang berdinas dan dioperatori oleh divisi Jabodetabek saat itu berdinas bersama dengan KRL ekonomi non-AC lainnya KRL Hitachi ini dibuat jauh lebih baik jika dibandingkan KRL BN Holek yang memiliki tingkat keandalan dan kenyamanan paling baik di sepanjang lintas Jabodetabek selain dari KRL Reostatic karena KRL ini termasuk jarang mengalami gangguan dan masalah selama masa dinasnya mengingat dari awal pengoperasiannya di tahun 1997-2013 hanya ada satu set KRL saja yang mengalami masalah dan tidak bisa dioperasikan lagi mulai di tahun pembuatannya KRL Hitachi ini dibuat sebanyak 24 unit kereta dan dirangkai menjadi 6 set rangkaian yang terdiri 4 gerbong per setnya berbicara soal spesifikasi KRL seri EA-102 ini tidak kalah canggih dengan KRL BN Holek KRL ini dibuat dengan bahan dasar stainless steel dan memiliki 3 pintu penumpang di sisi rangkaiannya KRL Hitachi sendiri memiliki sistem propulsi triple VF GTO dengan motor induksi 3 fasa asinkron belum lagi KRL ini menggunakan bugi yang setara dengan bugi K8 buatan PT INKA yang dibuat khusus untuk kereta penumpang kelas eksekutif kelas bisnis dan kelas ekonomi yang membuat KRL ini terasa nyaman serta dengan begitu KRL ini mampu melaju sampai 120 km per jam oh my god nah ini nih karena seringnya KRL seri EA-102 ini beroperasi melayani di Lintas Timur yaitu Stasiun Jakarta Kota Bekasi Pulang Pergi yang membuat KRL ini disebut sebagai keretanya Orang Bekasi padahal KRL ini sudah berpengalaman untuk beroperasi di seluruh Lintas Jabotabek saat itu meskipun akhirnya KRL ini tidak lagi berdinas di Lintas Serpong dan Tangerang karena kondisi listrik aliran atas yang tidak cocok dengan KRL Hitachi ini pada awal pengoperasiannya di tahun 1997 KRL ini digunakan untuk layanan kereta kelas bisnis karena dapat dilihat dari livery pertamanya yah KRL Hitachi ini pada awalnya menggunakan livery berbahan dasar stainless steel dengan garis berwarna biru muda dan biru tua yang menandakan bahwa ini adalah KRL kelas bisnis dan layanan ekspres non AC sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2000an awal dan mulai adanya penghapusan layanan KRL ekspres non AC sendiri terjadi karena seiringnya kedatangan KRL Toy Series 6000 seluruh armada KRL Hitachi berubah menjadi KRL kelas ekonomi non AC sampai dengan tahun 2013 dan pintu otomatisnya pun tidak lagi difungsikan sebagaimana awal pengoperasiannya sejak KRL ini menjadi layanan kelas ekonomi maka liverynya pun diubah menjadi warna oranye dan kuning semakin menandakan bahwa ini adalah KRL kelas ekonomi lalu livery pun kembali berubah menjadi livery merah dan kuning sampai akhir masa dinasnya dan sebagian rangkaian sempat menggunakan logo PT KAI 2011 dan sejak layanan KRL ekonomi berhenti dioperasikan mulai pertengahan tahun 2013 KRL ini mulai dipensiunkan dan bahkan ada dua unit kereta berkabin tanpa bugi di emplasemen pengawas urusan kereta yang disingkat dengan PUK di stasiun Manggarai yang dijadikan ruang serba guna meskipun pada akhirnya dua unit kereta berkabin tersebut akhirnya ditumpuk di stasiun Sikaum di saat stasiun Manggarai bersiap untuk direnovasi sejak KRL ekonomi dipensiunkan pada pertengahan tahun 2013 sebagian KRL Hitachi ada yang dikirim ke Purwakarta untuk ditumpuk bersama KRL ekonomi lainnya walau sebagian dari KRL ini masih ada yang disimpan di Balayasa Manggarai namun akhirnya pada akhir tahun 2016 sisa KRL ini bersama beberapa sisa KRL ekonomi seri lainnya dan KRL AC yang sudah pensiun pun ikut dibawa ke stasiun Sikaum untuk ditumpuk sebelum akhirnya dirucat saat ini KRL Hitachi yang sudah dirucat adalah KRL yang berada di stasiun Purwakarta nampaknya sekian dulu pembahasan video kali ini like jika kalian menyukai dan share ke teman-teman jika kalian mendapatkan informasi terbaru dari video ini dan apabila ada masukan baik itu kekurangan atau kesalahan bisa kalian tulis di kolom komentar ya oke kalau begitu Bang Aceh akhiri terimakasih